selamat siang kembali lagi dengan ebot motor channel pada tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para penonton semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui sepul pengisian aki dan kiprok beserta pengukurannya pada motor Honda bitcarbu pariocarbu itu hampir sama dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat jadi disini kita akan menggunakan polmeter ya atau multitester nah ini ini alatnya jadi tegangannya nanti kita akan ukur dengan menggunakan alat multitester sebelum kita mengukur kita akan kenalan dulu untuk di jalur kabel keluaran dari sepul pengisiannya ini untuk motor Honda bit atau pariocarbu itu hampir sama ya nah disini para penonton semua ada kabel warna putih nah ini kabel warna putih adalah sebagai arus utama sepul pengisian dari sepul jalan ya di samping blok magnet nah ini untuk kabel kuning ini adalah jalur utama lampu ya ini beda jalurnya yang kuning jalur utama lampu terus disini ada satu lagi kabel warna biru garis kuning nah untuk biru garis kuning ini adalah sebagai pulser nah untuk kabel warna putih dan kuning ini dua-duanya masuk menuju ke kiprok atau regulator sedangkan yang biru garis kuning kuning ini yang masuk menuju ke pin soket CDI nah disini yang akan kita bahas adalah tentang jalur pengisian aki pada motor Honda bitcarbu atau pariocarbu berarti yang dicek adalah jalur kabel warna putih nah untuk arusnya yang bagus itu adalah di angka 12-15 pol AC ya jadi sekali lagi angka yang bagus ketika kita cek nanti itu harus menandakan angka 12-15 pol AC karena sebelum masuk ke kiprok itu masih AC pol oke kemudian di jalur kiproknya saya akan terangkan dulu ya para penonton semua oke kita coba dulu dilepas pin soketnya nah disini ada empat warna kabel yang pertama adalah kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool ya yang sudah tadi saya jelaskan terus di sampingnya ini ada kabel warna hijau nah untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok atau regulator nah ketika kabel hijau ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi rangka motor maka akan mengalami masalah di jalur pengisian akinya yang akan cepat tekor drop dan mati atau juga di RPM tinggi ya lampunya itu akan mati jadi ketika RPM tinggi lampu itu akan mati ketika di gas pol itu akan mati gara-gara kabel warna hijau ini tidak terpasang atau terkoneksi ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini nah ini masanya oke usahakan untuk masa ini ketika berkarat silahkan para brother bisa dibersihkan menggunakan apa aja bebas di sini boleh pakai amplas ya di dalamnya nah ini agar masanya itu bagus yaitu contoh masanya nah kemudian untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai arus utama penerangan dari spool ya nah untuk kabel kuning ini jalurnya nanti akan masuk menuju ke kiprok dari spool keluar lagi lewat kabel warna kuning ini akan masuk menuju ke saklar on-off langsung di bagian depan untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator ini pastikan dan para penonton semua itu arusnya harus 12-15 pol DC ya Nah untuk pengecekan nanti kita akan cek bersama-sama di sini yang putih kita cek pol AC sedangkan yang merah kita ceknya itu harus pol DC karena yang merah ini adalah arus keluaran dari kiprok yang menuju ke baut AK plus Oke jadi seperti itu dan sekarang kita akan coba untuk pengecekannya Nah untuk pengecekannya apakah 10 pengisian pada motor motor ini masih bagus atau sudah rusak berikut kiproknya kita akan coba sambil hidupkan ya kemudian kita akan coba untuk pengecekannya untuk pengecekan di kabel warna putih posisi di multitester ini atau wapometer ini kita posisikan dipol AC 50 ya Nah ini jadi posisikan dipol AC 50 terus di sini ada dua kabel warna merah kita tancapkan ke kabel warna putih karena putih itu adalah yang dari 10 pengisian atau 10 jalannya Oke ini satu Nah kalau misalkan ini tidak ada arus kita bisa cek di jalur yang ini ya nanti nah ini sini sengaja untuk mempersingkat durasi waktu saya ceknya itu langsung dari pin soket kiprok Oke yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hijau karena warna hijau ini adalah sebagai arus masa ya atau jalur masanya Nah untuk warna hijau tidak ada arusnya ya mohon maaf untuk warna hijau itu tidak ada arusnya Oke yang putih nah masuk nah disini para penonton bisa dilihat Hai untuk angkanya ini sangat normal sekali tidak ada masalah di angka 13-14 ya Nah ini coba kameranya kita geser dikit nah ini untuk angkanya 13-14 AC pol ya berarti untuk jalur pengisian tidak ada masalah oke nah ketika di angka ini turun ke bawah misalkan di angka lima berarti sudah dipastikan 10 pengisiannya yang lemah dan ketika di jarum pol meter ini melebihi di angka 30 keatas misalkan 40-50 maka 10 pengisiannya yang overvoltage jadi melebihi arus ya yang menyebabkan biasanya ketika 10 ini overvoltage Aki itu akan bergelembung ya sejenis kembung gitu ya berapa mengembang ya mengembang dan juga di jalur ini kiproknya akan cepat panas Oke ini sudah dipastikan bagus ya untuk 10 pengisian nah kemudian untuk pengecekan di kiprok ini masih bagus atau tidaknya kita tinggal posisikan di pol meter ini ke arus DC pol di angka 50 nah ini yang hijau tetap karena hijau adalah sebagai masa ya sekalian kita cek yang kita pindahkan adalah di jalur kabel warna kuning apa jalur kabel warna merah ini warna merahnya kita lepas kita tancapkan ke kabel warna merah karena warna merah ini adalah keluaran yang menuju ke plus aki nah disini para penonton bisa dilihat seperti ini berarti Ben ini benar-benar bagus ya untuk 10 pengisian dan 10 dan apa dan jalur kiproknya karena kalau misalkan 10 pengisiannya yang lemah ataupun misalkan yang overvoltage itu jarum akan turun dan lebih diangkat 30 ke atas terus untuk di jalur keluaran kiprok yang bagus atau tidaknya nah disini kita bisa menentukan kiprok ini bagus atau tidak nah untuk jalur pengisiannya keluaran dari kiprok sekali lagi kabel warna merah di sini menandakan angka lima 14-15 ya angka 14-15 Oke jadi seperti itu para penonton semua cara mengetahui ukuran 10 pengisian dan kiprok yang masih bagus atau sudah rusak ya pada motor ronda bitcarbo atau pariokarbo semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon subscribe dan like-nya apabila suka dengan ilmunya ya para penonton semua dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam otomotif dan untuk pengecekan barusan di jalur baut akinya masih tetap terpasang ya dan sekarang kita akan coba cek cek di akhirnya ini masih tetap pol DC di angka 50 yang merah kita coba di sini satu ya terus yang satunya kita tempel ke masa nah kenecuminnya yang hitam berarti ya ini ini para penonton bisa dilihat oke jadi seperti ini ini tanpa menggunakan beban di sweetrem atau apa namanya lampu rating ya ini tanpa biasanya dipakai untuk jalur listrikanya nah ini menandakan 12 berarti normal ya sangat bagus sekali Oke selamat menikmati